Welcome to Zaidan Project Oke, disini aku akan membeda buku dari 5 Tears of Education Research Trends dari Julai Irvine dan Royke Kimons Oke Saya memilih bacaan 5 Tears of Education Research Trends oleh Julai Irvine dan Royke Kimons karena topiknya relevan dengan perkembangan trend riset pendidikan Nah, saya tertarik nih untuk memahami perkembangan riset pendidikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi studi saat ini Nah, ada beberapa poin penting yang terkandung dalam bacaan tersebut mungkin meliputi perkembangan metodologi riset Bacaan ini mungkin membahas evolusi metode riset dalam konteks pendidikan Nah, seperti pergeseran dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau penggunaan teknologi dalam riset pendidikan Nah, yang kedua ada tren tematik Bacaan ini mungkin menyoroti tren-tren tematik dalam riset pendidikan Nah, misalnya penekanan pada pembelajaran berbasis kompetensi pendekatan pembelajaran lintas disiplin atau isu-isu inklusi Nah, dampak terhadap kebijakan pendidikan dan kemungkinan bacaan ini juga membahas bagaimana hasil riset yang telah mempengaruhi kebijakan pendidikan baik secara lokal maupun global Nah, untuk penerapan dalam kegiatan sehari-hari contohnya bisa sebagai berikut Pengembangan metode pengajaran yaitu guru dapat menggunakan wawasan dari bacaan ini untuk memperbarui metode pengajaran mereka Nah, sesuai dengan perkembangan terkini dalam riset pendidikan Yang selanjutnya ini pengambilan keputusan kebijakan sekolah Nah, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat menggunakan informasi dari bacaan ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan sekolah seperti kurikulum dan penilaian Pengembangan program pelatihan guru pihak yang telah terlibat dalam pengembangan program pelatihan guru dapat memanfaatkan informasi tentang tren riset pendidikan untuk memastikan bahwa para pendidik dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan terkini Nah, berikut adalah hasil yang telah aku baca mengenai buku 5T Education ini Nah, cara menghasilkan belajar buku ini dapat memberikan wawasan tentang tren terkini dalam riset pendidikan termasuk metode dan strategi pembelajaran yang efektif hal ini dapat membantu para pendidik untuk memperbarui metode pengajaran mereka dan fasilitasi belajar yang lebih efektif contohnya buku ini mungkin membahas tentang penggunaan belajar yang lebih efektif contohnya buku ini mungkin membahas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran itulah buku yang yang sudah aku baca dan aku berikan kepada kalian secara gratis mengenai apa yang sudah aku baca mengenai buku dari 5 Years of Education Research Trends dari Julai Irvin dan juga Raike Kimot Bye Bye Terima kasih telah menonton! selamat menonton!